Nah ini selanjutnya ada cerita dari ini nih yang karena beberapa waktu yang lalu kan udah lama banget nih dia diam tentang kisru rumah tangganya. Nah kemarin diwakili sama sang kakak yaitu Stuart Colin akhirnya angkat bicara tentang hal tersebut. Setelah sekian lama bungkam perihal permasalahan rumah tangganya akhirnya Stuart Colin yang diwakilkan oleh sang kakak angkat bicara mengenai kisru pernikahan antara Stu dan Risti Tagor. Memang tak banyak kata yang diucapkan sang kakak saat ditanya awak media di kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Intinya apa tuh saya gak tau, cuman maksud saya tuh namanya rumah tangga pasti ada masalah-masalah kecil, masalah saya gak tau mungkin bisa membagi dia, cuman saya gak tau mungkin sih Stuart. Sampai sekarang sih dia masih ngerti ini akan berhik-hik aja, karena dia sangat excited mau punya anak kan, jadi dia masih ngerasa apa sih gak mungkin kalau misalkan Allah berkendak dia bisa balik lagi, dia masih berharap. Tapi Ristinya masih membatasi gak sih dengan ada itu? Wah saya gak tau. Jika pada sebelumnya Risti secara terang-terangan memberikan alasan dasar dia menggugat cerai sang suami, namun di sisi lain Stu memang tidak berkomentar mengenai keputusan sang istri. Hal ini dikarenakan Stuart ingin menjaga kehamilan Risti. Kalau misalnya ditanya kebenarannya, apakah saya dan dia pisah rumah, iya, kami pisah rumah sudah lebih sebulan yang lalu. Itu karena memang dia meninggalkan saya saat saya diok nama hari ketiga, atas keinginan dia sendiri pergi dari rumah saya. Ada berita soal sambel, itu betul. Setelah menikah sama saya, dia jadi sangat kasar sama Arsene. Jadi banyak sekali saksinya di rumah ini melihat bagaimana apa yang dia buat. Sampai satu kejadian di mana dia sambelin Arsene pakai soal sambel, dan itu adalah triggernya. Sampai berita soal materi, Alhamdulillah dari sebelum ada dia di hidup saya, sampai dengan sarang dia pergi meninggalkan saya. Saya masih biayain hidup saya sendiri, masih biayain rumah sangga saya sendiri, nama saya sendiri. Dia ngerasa di kepala rumah tangga, dia nggak mau buka aib keluarganya, kan itu kan menurut dia, itu kan privacy keluarganya. Jadi dia mikirin anak yang di kandungannya, supaya nanti ke depannya nggak ada pemberitaan jelek lah. Eh udah, udah pasti di jelek sih, cuman udah meminialisasi aja. Upaya mediasi pun ternyata pernah dilakukan Stu bersama pihak Ristitagor. Untuk proses kelanjutannya, pria 24 tahun itu pun mempercayakan kepada hakim pengadilan untuk melakukan mediasi pada sidang pertamanya nanti. Mediasi satu minggu sebelum lebaran itu saya udah pernah media, saya pembicaraan chat-chat, santai aja sih saya sama mamanya, mama saya sama mamanya, itu seminggu sebelum lebaran. Habis itu, adik saya dipanggil untuk rapat keluarga besar, menurut adik saya sih itu udah, dia harus menunjuk hakim yang netral ya. Kalau dari keluarga kan pasti yang ini, yang ini, yang ini gitu, jadi dia menunjuk hakim yang netral, saya rasa itu keputusan bijak sih dari adik saya. Kalau misalkan masalahnya rumah tangganya dia, mudah-mudahan mereka berdapat hidayah, itu aja. Biar bisa rujuk lagi, karena ini masa kecil, kasih anak-anaknya, udah. Semoga saja apapun keputusan yang diambil kedua belah pihak merupakan pilihan terbaik untuk Stuart dan Risti. Sub indo by broth3rmax